Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Yasa Amanda Putri NIM 211 2062 034 Kelas B12 Rodi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Saya membuat video ini untuk UAS Matakulia Inovasi Pembelajaran IPS Judul materi pada video kali ini adalah tentang penilaian formatif Penilaian formatif itu sendiri adalah Penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk mementau dan memperbaiki proses pembelajaran Serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran Di sini saya mengambil tema 1 yaitu Budaya Dan sub-tema kedua yaitu Keseharian Masyarakat Saya mengambil KI atau Kompetensi Inti tentang pengetahuan Dan KD atau Kompetensi Dasar yaitu memahami, mengetahui, mengerti, dan mampu mengurai kembali materi yang sudah kita pelajari Di sini saya mengambil materi kelas 45 dengan KI dan KD yang sama Baik, kita langsung saja pada pembahasannya Selanjutnya, masyarakat dahulu banyak menempati wilayah seperti Selanjutnya, suku Melayu memiliki unsur bahasa, budaya, kesenian, dan keberagaman sosial yang berbeda-beda Baiknya, biasanya hidup di sekitaran aliran sungai agar mudah untuk bertahan hidup Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa adalah hasil setirotan dan sialak Ada juga di beberapa masyarakat lainnya Memanfaatkan aliran sungai sebagai mata pencarian untuk mencari makanan Masyarakat zaman dahulu masih mengandalkan hasil alam untuk bertahan hidup Contohnya, menangkap ikan di sungai dan berladang Dengan menangkap ikan di sungai, mereka tidak perlu membeli dari pasar-pasar yang berada di luar Juga, dengan menangkap ikan dan berladang, mereka juga dipastikan mendapat makan makanan yang sehat bagi tubuh dan bagi fisik mereka Sehingga, orang pada zaman dahulu sangatlah sehat kehidupannya Tentu dari segi makanan, pola pikir, dan juga kelahan hidup Pada gambar ini, dapat kita lihat Para ibu-ibu melakukan kelihatan berladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka Dengan berladang, makanan pokok main mereka akan tersedia Yaitu beras Beras yang mereka tanam di perbukitan ini sangatlah subur Sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka selama berbulan-bulan atau sampai tahunan Mereka melakukan kegiatan berladang dengan beramai-ramai Sehingga pekerjaan mereka juga sedikit Ataupun tidak terlalu berat untuk dilakukan Kegiatan berladang ini biasanya dilakukan di daerah perbukitan Mereka berladang masih menggunakan alat-alat tradisional Sehingga dalam proses berladang pun masih menggunakan tenaga dari manusia itu sendiri Nah, dari pembahasan tersebut Kita bisa memasukkannya atau guru bisa melakukan sebuah penilaian Dimana penilaian-penilaian tersebut ada yang formatif, sumatif, dan diagonistik Disini saya mengembangkannya ke penilaian formatif Disini ada tiga pengembangan penilaian yang saya lakukan Yang pertama adalah pertanyaan dan diskusi kelas Kedua, penugasan proyek Dan ketiga, portfolio Mari kita bahas satu persatu tentang ketiga penilaian tersebut Nah, pada penjelasan yang pertama Disini ada pertanyaan dan diskusi kelas Dimana seorang guru menggunakan pertanyaan terbuka Untuk memulai diskusi kelas dan topik-topik IPS sedang dipelajari Berikan kesempatan kepada setiap siswa Untuk berpartisipasi dan berbagi pemikiran mereka Nah, dari bahasan tentang keseharian masyarakat tadi Seorang guru ini bisa melakukan atau memberikan tugas untuk siswa berdiskusi Di dalam kelas tentang tata cara ataupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat Dan juga dapat mengetahui kegiatan apa yang mereka lakukan sehari-hari Ataupun mata pencaharian dan juga kondisi kegiatan yang ada pada masyarakat zaman dahulu Seperti kebiasaan mereka berladang dan mencari ikan di tepi sungai Ataupun masyarakat zaman dulu hidupnya di pinggiran sungai Agar dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari Dengan begitu, maka KI ataupun kepetisi inti yaitu pengetahuan disini akan terlihat Dimana mereka mengetahui, memahami, dan mampu menganalisi Tentang kejadian-kejadian yang dilakukan ataupun kegiatan sehari-hari masyarakat setempat Selanjutnya, yang kedua adalah penugasan proyek Berikan tugas proyek kepada siswa yang melibatkan mereka dalam penyelidikan dan penelitian topik IPS tertentu Guru dapat mengevaluasi pemahaman siswa dan memberikan informasi terhadap proyek yang mereka hasilkan Nah disini, keseharian masyarakat pada zaman dahulu ataupun yang sekarang Dapat mereka selidiki atau melakukan penelitian Bagaimana cara mereka bertahan hidup Tempat-tempat yang mereka jadikan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup Dan juga kondisi alam yang mereka gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Dimana disini mereka mencari ikan ataupun berladang Sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari Yaitu kebutuhan dasar seperti pangan Pengetahuan disini sangat diperlukan untuk kegiatan penelitian Dimana siswa diajarkan untuk benar-benar paham tentang suatu kejadian Seperti pada pembahasan tadi Dimana masyarakat pada zaman dulu itu bertahan hidup Menggunakan alat-alat yang sederhana Masih berpatokan dengan alam sekitar Dan masih mengembangkan cara-cara tradisional Untuk mendapatkan hasil alam Yang dimana mereka peroleh sendiri dengan tenaga dari manusia itu sendiri Yang ketiga atau yang terakhir adalah portofolio Membuat portofolio yang mencakup berbagai karya tulis, gambar, atau hasil kerja lainnya Yang mereka lakukan dalam pembelajaran IPS Contohnya membuat suatu karya tulis tentang penjabaran kejadian-kejadian atau urutan dari bahasan yang telah dibahas tadi Dengan begitu pengetahuan mereka akan bertambah banyak Mereka dapat mengetahui masyarakat setempat itu biasanya tinggal di sekitaran mana Dan juga cara-cara hidup mereka Cara mereka mendapatkan sumber daya Cara mereka melakukan kegiatan sehari-hari Dan bagaimana cara melakukan suatu kegiatan itu tersebut Salah satu contohnya adalah berladang Nah disini berladang itu pada pembahasan tadi Mereka masih menggunakan alat-alat sederhana Dan juga masih menggunakan tenaga manusia itu sendiri untuk melakukan proses berladang Nah disini mereka berladang biasanya di area permukitan Dimana alamnya masih cukup asli Dan mereka dapat mengonsumsi sumber daya itu dengan hasil yang lebih alami Dengan tanpa adanya bahan penuhit ataupun proses pemukukan itu sendiri Baik itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada tema satu Yaitu budaya sub tema keseharian masyarakat Semoga kita dapat bertemu lagi di proyek selanjutnya Jika ada salah-salah kata ataupun kalimat Saya mengucapkan mohon maaf Dan sekali lagi sekian dan terima kasih Terima kasih